Intro Kenapa sih Ustadz sesama Islam di Indonesia sering berantem padahal kitabnya satu yaitu Al-Quran apakah Islam di Indonesia sudah banyak yang berpedoman kepada kitab selain Al-Quran Al-Qurannya satu pak tapi pemahaman yang beda-beda hadisnya satu pak tapi pemahaman yang beda-beda itu masalahnya kita tidak menyalahkan Al-Quran dan hadisnya pak tapi yang kita salahkan pemahamannya itu masalahnya makanya disini bapak sekalian para ulama terdahulu sebetulnya sudah memberitahukan kepada kita bagaimana memahami Al-Quran dan hadis yang benar sudah memberitahukan tata caranya, kaedah-kaedahnya dalam kitab-kitab mereka termaktub tapi masalahnya kita gak pernah baca dan kita ini terkadang lebih senang memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri akhirnya saya yakin kalau ada seribu otak ya ada seribu pendapat inilah bapak sekalian rahasianya kenapa kaum muslimin itu berselesih terus menerus sekali lagi karena pemahamannya kemudian pak rasulah mengabarkan umat islam akan berpecah belah dalam hadis yang rata dalam ulimat tirmidhi Abu Daud dan Nasai dan tirmidhi berkata hadis ini Hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah rasulah bersabda fa'innahu man ya'ishminkum fasayarah tilafan kathira sesungguhnya yang hidup diantara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak tapi rasulah memberikan solusi pak apa solusi yang rasulah berikan ketika terjadi perpecahan kata rasulah fa'alaikum bisunnati hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafau rasyidin dan sunnah khulafau rasyidin Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali kemudian apa kata rasulah wa'iyyakum wa muhdasatil umur jauhi segala macam perkara yang baru yang diada-adakan dalam masalah agama iya rasulah sudah memberikan solusi dan ingat para ulama pun sudah mengingatkan bahwa perpecahan yang ada dalam tubuh umat islam itu yang dimaksud oleh rasulullah itu dalam masalah pokok-pokok agama bukan dalam masalah fikih kalau dalam masalah fikih itu lumrah sesama ahlu sunnah berbeda pendapat masalah fikih pasti makanya dalam dalam islam ada empat madhab madhab syafi'i madhab apa? hambali madhab maliki hanaf hanafi ini masalah fikih empat imam ini dalam masalah kidah sama pak dalam masalah keyakinan sama pak makanya pak kalau bapak mempelajari tentang firko-firko islam ya dan penting diantara bapak-bapak yang mempelajari tentang firko-firko islam dengan merujuk kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang itu disana ada khwarij bagaimana pemikirannya disana ada murjiah bagaimana pemikirannya disana ada tasawuf bagaimana pemikirannya disana ada jahmiah bagaimana pemikirannya disana ada mu'tazilah bagaimana pemikirannya itu masalah pokok-pokok agama contoh mu'tazilah mengatakan akal itu lebih tinggi daripada al-quran dan hadis jadi setiap ayat atau hadis yang bertabarkan dengan akal harus ditolak wah ini masalah masalah pokok agama pak misal syiah syiah mengatakan al-quran yang ada sekarang itu sudah tidak asli lagi tapi sudah dirubah-rubah oleh para sahabat kemudian syiah pun berpecah belah lagi ada syiah zaidiah ada syiah itna asyariah syiah imamiyah rofidoh yang mengatakan bahwasannya para sahabat semua kafir dan bahwa mereka yang telah merubah al-quran masalah akidah akidah nah disinilah bapak sekalian coba bapak pelajari tentang firkoh firkoh islam itu pahami satu per firkoh pemahamannya apa pemahamannya apa ternyata semuanya itu masalah akidah ada pun masalah fikih para ulama imadab empat pun berpisah berselisih itu lumrah masalah fikih kewajiban kita adalah saling menghormati bapak amalkan saja yang yakini bapak itu kuat amalkan tapi tidak boleh menyesatkan yang lain yang satu kunut subuh yang satu tidak kunut subuh itu masalah fikih bukan masalah akidah bukan masalah pokok-pokok agama tapi terkadang masalah-masalah yang dianggap fikih itu yang dianggap pokoknya yang kunut subuh itu ahlu sunnah kalau yang tidak kunut bukan ahlu sunnah subhanallah ya bukan itu pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah seperti itu maka disinilah ini akibat daripada ketidakfahaman kita tentang ya agama kita itu sendiri terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton